PANDEKA BUNGSU PANDEKA BUNGSU PANDEKA BUNGSU PANDEKA BUNGSU PANDEKA BUNGSU Berkat kemenangan tersebut, Pandeka Bungsu Julukan PSPU15 sukses memboyong Piala Suratin ke Kota Padang yang diserahkan langsung oleh Sekjen PSSI Ratu Tisa. Pawai yang juga diikuti ofisial tim beserta keluarga tim PSPU15 dimulai dari rumah Dinas Wali Kota Padang Jalan Amat Yani No.11 lalu lanjut menuju Jalan Damar Jalan Pemuda, Jalan Nipah Jalan Batang Harau Jalan Klenteng, Jalan HR Hakim Jalan Ranah, Jalan Ganting Jalan Sisinga Mangaraja Jalan Simpang Haru Jalan Raya Lubuk Begalung Simpang Bepas Pasar Ambacang Simpang Bepas Balai Baru Siteba, Lapai, Simpang Presiden Jalan Esparman, Pantai Purus dan Singgah Sejenak dituguh merpati perdamaian Morolasa sebelum kembali ke Jalan Ahmad Yani 11 Pertama yang tentu kita bersyukur ya tim PSP Padang usia 15 Surat Tim Cup bisa menjuarai tingkat nasional dan ini tentu tidak terlepas dari konsistensi dan komitmen mengurus PSP Padang tamat ketua umum PSP Padang yang dicinta semoga ini berlanjut terus dan pemain tetap dibina sampai nanti dia lanjut ke tahapan berikutnya Tantangan yang kita hadapi untuk menghadapi dikat nasional adalah bagaimana meningkatkan mental anak-anak kita nanamkan mental bagaimana mental luar jadi anak-anak masuk ke lapangan itu tidak ada kata-kata menyerah atau kalah kita selalu tanamkan bahwa kemenangan itu semuanya kalau kita berusaha berdoa kebetulan sama Allah terima kasih